Pasca ledakan bom di kawasan Serinah, Jakarta tanggal 14 Januari lalu, sejumlah upaya antisipasi terus dilakukan oleh jajaran kepolisian, seperti di wilayah hukum Polres Pati, selain meningkatkan status siaga satu, juga dilakukan kegiatan penebalan anggota Polri di sejumlah titik pos polisi jalur Pantura Timur. Dengan tetap meningkatkan kewaspadaan, 10 personil ditempatkan di pos polisi 2 Kelinci yang merupakan pos polisi wilayah hukum Polres Pati yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus. Jika sebelumnya di pos tersebut hanya diisi 2 orang anggota, kali ini setiap harinya 10 personil siaga dengan bersenjatakan lengkap. Bahkan unit satwa-satuan Sabara Polres Pati terlebih dahulu melakukan penyisiran di setiap sudut pos polisi dan sekitarnya untuk mengantisipasi hal-hal yang mencurigakan. Kabak operasional Polres Pati Kompol Sundoyo yang didampingi dengan Kasat Sabara, AKP Amlis Caniago, ketika ditemui di sela-sela kegiatan patroli, mengatakan, 3 pos polisi yang berada di wilayah hukum Polres Pati dan berlokasi di Jalan Pantura Timur menjadi prioritas penebalan jumlah anggota dengan senjata lengkap, yaitu pos polisi 2 Kelinci, pos polisi Garuda, dan pos polisi Juwana. Di samping rahasia kos-kosan juga penebalan pasukan yang awalnya di pos ini hanya 2 sampai 3 orang terkait dengan situasi, perkembangan situasi sekalipun aman dan damai, kita tidak mau keculongan, sehingga perlu dipertebal dengan pasukan dari Sabara. Untuk setiap pos, jadi untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan, ini masing-masing pos dipertebal 10 personit. Untuk sementara ini jalur Pantura, jalur Pantura, pos 2 Kelinci, pos Kacang Garuda, dan pos Juwana. Diharapkan dengan kegiatan antisipasi yang dilakukan oleh jajaran kepolisian di wilayah hukum Polres Pati, situasi Kamtip Mas di wilayah hukum Polres Pati tetap aman dan terkendali, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.